Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi pemirsa di segmen ini. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada rekan kami Farah Madila dari TV One Biro Surabaya dan Nofri Avandi dari TV One Biro Medan. Kita terlebih dahulu menuju ke Surabaya. Pemirsa sudah ada Farah Madila di sana. Farah, silakan. Iya, selamat pagi dari wilayah Jawa Timur. Pemirsa diduga menjadi korban perampokan seorang sopir truk muatan nebarang rongsok yang ditemukan tewas di halaman rumah makan di Madiun, Jawa Timur. Nasib nahas ini dialami Hario Anggi Pratama, warga desa menganti kejamatan Seruang Kebumen, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di dalam kabin truk miliknya Rabu Malam. Sebelumnya, korban bersama truknya parkir di halaman warung makan di Desa Bajulan, Kecamatan Saraden, Madiun pada selasa pagi kemarin. Korban ditemukan ketika penjaga warung curiga mencium bau busuk yang menyengat di sekitar warung. Setelah dicari, bau tersebut bersumber pada truk yang terparkir di halaman warung makan. Dari rekaman CCTV, ketika truk datang terlihat seorang tadi kenal keluar dari kabin truk, kemudian orang tersebut memidahkan muatan ke kendaraan lain. Guna mengungkap kasus ini, saat reskrim Polresa tempat dibantu tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan otopsi mayat korban di RSUP Sudonomadiun. Polisi menemukan dua luka lebam di bagian kepala dan bibir korban. Pihak keluarga mengatakan, jika selama ini korban tidak memiliki musuh dan selama lima tahun bekerja sebagai supir truk di UD Mitralogam, Yogyakarta. Korban selalu sendiri tanpa ditemani kakek nenek. Ya, pemirsa demikian kabar pilihan dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya kabar pilihan juga akan disampaikan oleh rekan kami di Medan Sumatera Utara. Nofri Afandi, silahkan Nofri.